Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Momon Nah, jadi hari ini kita akan bermain game unik Eh, lucu-lucu ya, lihat tuh karakter aku Oh, lucu-lucu, lucu-lucu Oh, kamu bisa-lucu, aku nggak bisa Bisa Jadi guys, kali ini kita akan melakukan challenge-challenge kepada si Atun Kita akan membangun dunia pink dan warna biru Jadi aku akan membangun dunia aku yang warna pink di sebelah sini guys Dan si Atun itu yang sebelah sininya guys Ihi, tempat sini Aku malas, Mar Ya ampun nih anak, aku malas banget Cepat-cepat, ayo-ayo Kita melakukan challenge Kalau kau menang, Tun Nanti aku kasih coklat si Perkuin satu dus, Tun Ya siap Apun nih anak Oke guys, langsung saja kita bangun Oke guys, di sini aku pengen bangun dunia aku Pertama-tama kita harus mempunyai rumah dulu kan Kita akan langsung panggilkan rumah kita Wih, rumahnya kecil-kecil, contik-contik Dan karena tema kita itu adalah warna pink Kita akan pilih rumah yang agak pink-pink Aku pengen istana loh, Tun Bisa nggak ya? Karena istana itu harus ada princess Kalau cuma babu doang, itu kurang Ya ampun, aku dipindah babu Sepertinya ini bagus deh teman-teman Dia ada pink-pinknya kayak gitu Oh, jadi pada dasarnya dia rumahnya sudah ada Iya, rumahnya sudah ada, Tun Kamu tinggal isi-isinya doang, gitu Ini dia rumah kita guys Cantik kan? Pertama kita harus kisar dulu rumahnya Agak majukan ke depan dikit Nah, kita agak putar hadap ke depan dia guys Kayaknya segini sudah depan deh Oke Nah, kayak gini Ini dia rumah kita guys Langsung kita isikan bagian dalamnya Lihat Ini rumahnya cantik banget Lihat siapa nih Yang pengen punya impian rumah yang besar-mewah kayak gini Coba kasih lagi-lakinya dulu Oke, kita langsung ke bagian lantai satunya Untuk mengisi bagian sini ya Bagian dalamnya kita isi apa ya? Coba kita lihat Oh, ada sofa-sofa di sini Oke, kita akan membuat ruang tamu kita dulu ya guys Mungkin untuk sofanya kita pilih yang Kiowo-Kiowo ini ya Oke, kita taruh di sini sofanya guys Lu, mana itu sofanya? Oke, setelah itu kita geserkan dulu sofanya Kayaknya segini sudah cukup deh Nah, duduk di sini guys Terus di sampingnya kita taruh sofa yang kecil-kecil ini guys Ini adalah sofa untuk papa dan mama Nah, jangan lupa Harus ada meja Hmm, tadi mejanya kebesaran teman-teman Kayaknya kita baru lupa Pake meja yang lebih kecil deh Nah, ini aja deh udah Kayaknya kebesaran ya Meja makan deh Oh, kita pake meja ini guys Meja ini untuk taruh tempat televisi guys Sup, agak maju ke depan Gak ada meja yang tembus tembok Emang ini rumah tujuh lapan Gak ada yang tembus tembok, itu tembus Siapa di rumah yang masih punya televisi kayak gini? Coba, terus di bawah kolom komentar Aku lagi konsentrasi Jangan kau ajak aku ngobrol ya Ya ampun, tujuh Coba kau konsentrasi Pemenangnya tetap rumah pingga Siapa yang kalian bela di sini guys Coba tulis di bawah kolom komentar Bisa judah-judah di ruang tamu Acup, 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 acup Kita duplikin dia Kita geserkan lagi di sini guys Oh, ini, 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 ini Ada karpet nih Karpet, karpet Eh, karpetnya hilang weh Dimakan jin Ini yang lain bisa diganti warnanya Bisa, kalau kita bangun tembok sendiri Kita bisa ganti warnanya tuh Oke guys, kita buat tempat cuci tangannya dulu deh Ini kita ambil tempat cuci tangan Nah, ini dia Kita geser Agak ke sini Terus Jangan lupa Ini Tempat untuk potong-potong sayur Untuk sudut ini Kita harus pakai yang ini guys Ah, udah, udah, udah Oke guys, kita tambahkan satu kabinet dulu di sini Nah, setelah itu baru kita taruh kompor kesayangan kita yang warna orang Karena cuma ada warna orang guys Gak bisa yang lain Ya sudah lah Kita pakai ini ya teman-teman Walaupun warnanya bentro Oke, nah ini dia Kita lupa taruh kulkasnya di sini Oke, dapur kita Udah selesai Kali ini kita tinggal membuat mejanya Meja makan dia di mana ya Ah, ini dia guys Meja makan kita Oke, nah Kursinya kita taruh empat Ah, ini dia yang kayu-kayu guys Oke, area tempat makannya udah kelari nih Nah, di sini kita taruh piring-piringnya Kok gak salah di sini ada piring-piringnya loh Uh, lihat ini Kita taruh piring-piringnya Walaupun piring kosong ya Sudahlah kalian makan itu angin ya Itu kalian makan semua Oke, piringnya udah kelar ini Oke guys Ini di bagian atasnya kan terlalu kosong nih nih guys Di atas dapur ini Biasanya kan tempat emak-emak Taruh piring-piring atau topperware-tapperware ya kan Nah, di sini kita akan taruh tempat berangkas-berangkas emak Tidak boleh kalian sentuh Oke, nah Gini kan lebih cucuk ya kan Teman-teman kasih nilai berapa ini untuk dapur momor Oh, kita bikin tempat toiletnya teman-teman Oke, kita akan bangun toiletnya di sini guys Kita gak geser ke atas Oke, langsung kita tutup dia Oke, nah Udah hampir selesai nih Oke guys Nah, ini adalah ruang toilet kita Toilet untuk umum Semua orang boleh pakai ya kan Nah, untuk temboknya Sesuai dengan tema kita Kita akan menggambar dia dengan warna pink Nah, ini dia Toilet kita udah selesai untuk temboknya doang sih Nah, di sini kita tinggal isi-isi ya Wih, ternyata barang-barangnya lengkap guys Asik Nah, ini dia tempat pupuknya guys Kita panggil Oh, kita taruh ini dulu guys Siapa di sini yang gak cuci tangan setelah pupuk? Obatlah tolin ya Nah, ini dia udah selesai Misalnya tempat cuci tangan itu ada kaca-kaca Supaya kita bisa kaca Wih, aku cantik banget ya setelah pupuk Makin kurus muka aku Kaca kita segede gapun Nah, ini dia betak kita Wih, gede banget Wih, ternyata bisa kita kecilin juga Benda-bendanya Nah, kayak gini Kita taruh di sebelah sini Selesai Oke guys, kamar mandinya udah kelar Setelah itu, bagian kosong ini Aku pengen membuat ruang tamu yang kedua Yang tidak ada tipi-tipinya Nah, di sini kita butuh tempat pemanas api-api tun Supaya terlihat lebih elit rumahku Oh, ada-ada-ada Wih, asik-asik-asik Asyap Kita coba lihat ntar ya Oke, kita taruh jam di sini guys Supaya kita jangan lupa waktu kalau nongkrong Oke, nah Terus di bagian sini Tempat nongkrong itu wajib ada sofa-sofanya ya Sofa orang kaya Wih, keren Ini asik nih sofanya ini Kita putarkan dulu Ini kenapa sofanya terlalu getih ya wajib Coba, coba, coba Bisa kita kecilin deh kayaknya Uh, bisa ternyata temen-temen Oke, kita bikin kayak gini Uh, bisa kita besarkan juga ininya Tempat perapiannya guys Oke, nah udah selesai Terus di bagian lantainya Harus kita kasih karpet guys Mana tahu ada tamu kita Mau duduk di lantai Pilihan mana ini? Kayaknya pilihan ini deh Ah, ini ajalah Uh, kecil gak, kecil gak karpetnya guys Tenang, tenang Ini bisa kita sesuaikan lagi guys Ini bisa kita tarik Nah, karpet itu gak boleh terlalu deken sama api-api Kebakaran, banyak Nah, terus kita cari meja yang lebih kecil guys Untuk bagian tengahnya Kayaknya meja ini oke deh Kita taruh meja ini di bagian tengahnya Ah, ini dia Setelah itu kita taruh perhiasan-perhiasan di atasnya guys Taruh bunga-bunga yang cantik disini Wih, gede sekali Oke, kita taruh bunga-bunga ya kan Ruang tamu yang kedua kita Tenang, 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 tenang Kosong sekali Kayaknya bagian tembok-temboknya ini Perlu kita hiasin juga deh Supaya gak teriak kosong guys Oh, di bagian ini kita taruh radio-radio aja ya Oke, nah, oke Nah, kita lihat apa yang bisa kita tambahkan lagi ya Oh, polaro, wih Nah, ini dia Tinggal di sebelah kanannya guys Di sebelah kanannya kita tinggal taruh apa ya Oh, hadiah-hadiah aja ya Kita taruh kayak hadiah Christmas kayak gini Eh, kita taruh di sebelahnya satu lagi Oke Sudah jantik Lihat Kalau kayak gini kan dia gak terlihat terlalu kosong Nah, teman-teman Oke, teman-teman Untuk lantai satunya kita udah selesai Kali ini kita akan membuat lantai duanya Di sini kita akan bangun menggunakan ini dulu guys Oke, kita agak naikkan ke atas Untuk bikin tembok lantai duanya guys Kita tekan ini aja Oke, ini kita kecilin Kita turunkan dia ke bawah Oke Seterusnya kita tinggal lebarin dia aja guys Di sini kita agak lebarin Dia sampai ujung Oke, nah ini dia Lucu-cucu Oke, lantainya udah jadi guys Ganti ke warna pink Kayak mana ganti warna Nah, ini dia Kita ganti warna pink Uh, ada teksturnya ternyata teman-teman Wah, ternyata bisa ganti tekstur disini Kayak keramik-keramik gitu Asik banget Ini untuk tangganya Kita kan bikin disini 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 kita kecilin dulu bagian ininya Oke, kita kecilin dulu Nah, itu dia tangganya guys Oke, untuk semua lantai duanya Oke, teman-teman Lantai duanya udah selesai nih Tinggal kita sekat-sekat bikin kamarnya Untuk kamarnya sepertinya kita cuma butuh dua kamar doang guys Oke, teman-teman Untuk kamarnya kita akan membuat dua kamar ya Sampai langsung kita bikin tembok disini Nah, setelah itu kita ganti dulu ya warnanya Yang paling penting itu warnanya harus warna pink Kita ganti semua warna-warna dan teksturnya jadi kayak batu batu kayak gitu Nah, udah nih Setelah itu tinggal pintunya Untuk pintunya kita taruh yang mana ya? Untuk kamar Nah, pintunya kita taruh guys disini Nah, ini dia pintunya Setelah itu kita tinggal contohkan temboknya ke pintu guys Kita agak rapatkan dia Oke, pintunya udah jadi Nah, kali ini tempat tidurnya Tempat tidur mama Nah, ini dia yang warna pinkie-pinkie Oke Udah terus di sebelah sampingnya Kita kayaknya perlu tambahkan sesuatu deh Oh, tempat buku-buku ya kan Kita taruh disini buku-buku rak bukunya Akhirnya udah selesai rumah cinta momo Rumah impian momo Rumah pinkie-pinkie ya kan Nah, kamu lihat tuh Cantik karunnya disini kau Gak ada di depan sini kosong Astaga nih anak buta warna nih Oh, di belakang ya ampu Ngomong dong di belakang Nah, ini tuh kau tengok Cantik kan? Ini adalah ruang untuk nonton TV Yang sebelah sini untuk Kalau kita kedinginan kan Kita bisa duduk disini sambil panasin badan Gak ada barang Gak ada barang disini Gak ada Gak ada barang disini Gak ada juga Disini gak ada Kosong banget Bagian kosong itu untuk kita jogging jalan-jalan kayak gitu Kau jangan cari masalah sama aku Astaga Ini nah, kita bisa nonton TV disini tun Asyik kan tun Kau tengok Oke, kita makannya hadap belakang ya Luar biasa Enggak, ini kan Kalau kita pengen hadap ke mana pun bisa Bisa diatur Gimana caranya? Gimana caranya? Coba, coba Udah gak usah Nah, ini sini dulu tun Ini ada foto-foto Lihat, nanti kan Ada foto ini Ada foto cukup Ganteng Gara mukanya Lupi Itu lupi tuh Nah, ini kamar mandi tun Kau tengok Ini adalah ruang kupuk dan cuci tangan Guys, kalian kasih nilai berapa nih Untuk ruang-ruang kayak gini Ini latai dua tun Kau tengok dulu Jangan kau bilang gagal-gagal dulu Kamu Lihat rumah aku baru ngomong Ntarnya Oke Ini depak tidurnya Dan ini tempat aku main unicraft disini tun Asyik kan Biasanya kalau tempat tidur cuma satu itu Kayak gini ya Kampingnya gak ada apa-apa Itu artinya peti-mati Makanya Gini sengaja Ya ampun Ini anak langsung main kabur Ini ada ruang mama aku tuh Ini kamar mama aku Tertahuan sekali Kalau si momon itu terlalu gede dan gendut Makanya kamar tiduran jauh lebih besar Dari mama Penisahan namanya Oh iya, iya, iya Betul ya Astaga Ini kamar mandi mama Kau tengok Ini tempat cuci tangan Tempat untuk bedkab Bedkab Wasyik Guys, kalian sukakan dengan rumah aku Kalian kasih nilai berapa Ini untuk rumah aku Tidurku Nah, ini adalah tempat ibadah Jadi kan Aku gak usah pergi jauh-jauh lagi Untuk ibadah Ini adalah tempat ibadah kita Jangan lupa untuk ibadah ya Guys, oke Masalahnya ibadahnya selalu ditutup Ditutup pintunya ya Pintunya selalu ditutup Ini masih Masih renovasi Tutup ibadahnya Masih renovasi ya Nah, ini adalah tempat Aku pelihara-pelihara hewan Aku suka banget guys Dengan hewan-hewan Makanya aku pelihara Ini ada ikan Paus Ada ikan Dia berenang-berenang Dia cantik kan tuh Baru kali ini aku bisa mengetahui Kalau burung sama ikan itu Sama-sama berenang Iya Enggak tuh Ikan ini adalah ikan ajaib guys Ini ada cicak di dinding tuh Dia mau keluar tuh Gak bisa kok keluar Jangan kok keluar-keluar Cicak-cicak Gimana guys Asik kan rumah aku ini Ada kebun dilatan di belakangnya Duh Wih Nah, oke Kali ini kita akan melihat Tempatnya Atun ya Oke Kita pergi ke tempat Atun Nah Sekarang ada di rumahku nih mom Kamu lihat dari mana Sebelah kanan Atun dalam rumah dulu Pilih Wah, asik banget punya Atun Di sebelah kanan Ada main-mainan Kayak gitu Dari rumahnya aja dulu Rumah dulu tuh Kita lihat Dari depan sini Ini konsep kita ini adalah Rumah yang seperti di luar Rumah seperti di luar Ini kenapa tempat duduknya Pakai squishy Jadi ini ada teorinya mom Sampai sekarang Orang itu selalu menghabiskan waktu Kalau mau pupuk Pupuk mau nonton Ini bisa sekaligus ya Nah, ini adalah Apa Cuci-cuci baju Kadang-kadang orang nunggunya lama ya Jadi kalau bisa Dijaga sambil pupuk aja disini ya Bisa di Ini Ini, gue kasih tau kamu Kamu harus ngerti ini Ini tempat pupuk ini Ajaib ya Dia bisa jadi tempat duduk Bisa jadi tempat pupuk juga Gitu ya Ya ampun Gak pentul ini guys Ya kan kalau bosan Misalnya ini nih Ini tempat tidurnya beda Kalau tadi kamu sofa Ke tempat panas-panas ini Ini gak Ini tempat tidur disini ya Ya ampun Ketakaran ini Gak petir ini Nah ini juga tempat belajar Kamu lihat tempat belajar Ini Ini kayak kebunan Bisa Ya kita harus efisien Nah sambil pupuk Sambil belajar Wah Gapur-gapur jangan macem-macem Wih ada koki-koki ya Asik banget Ada koki Mama kulkasnya itu tinggi Sampai di atas mon Ya kan Ini adalah rumah makan Bertema Kebun binatang Hahaha Ya ampun Wih disamping ini Ada tempat bermainnya Wih asik Yoi Ini mau makan apa Mau makan Kodading Atau mau bakso apa Bakso-bakso Mi ayo bakso bang Lima Ya cuma pajangan aja ya Gak ada bakso So ada ini juga Tempat bermain-bermain Cuma pajangan ya Gak bisa naikin Wih siapa yang suka main ini guys Coba Terus dibawa kolom komentar Dulu kakek aku yang mampu bakala itu berasal dari sini mom Kamu lihat dulu Tuh Dari planet lain Ada alien Hahaha Nah ini adalah dunianya si Atun Yaitu dunia warna biru Nah menurut teman-teman Dunia warna pink atau biru Mana yang lebih seru dan asik Coba tes di bawah kolom komentar ya Nah jika teman-teman ingin bermain game Unicraft Linknya udah mau taruh di bawah kolom deskripsi ya Ayo segera download Dan kita bisa ketemuan dan main bersama-sama di Unicraft Nah yang pastinya kalau datang ke rumah aku Jangan lupa Dicebok ya Iya guys Kalau teman-teman ingin datang ke rumahnya si Atun Ini ya akun dia guys Ini dia Nah oke Dan ini adalah akun aku ya guys Di follow Oke ya teman-teman Video kita cukup sampai disini Jika teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe Thank you for watching Bye-bye 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 Terima kasih.